Halo semuanya, selamat datang di Larasati Channel Melindungi rumah dari gangguan jin, kekuatan jahat tidak harus dengan mendatangkan orang pintar saja Ternyata ada cara mudah lain untuk mengusir jin dan kekuatan jahat dari rumah Yakni dengan menaruh tanaman-tanaman yang dipercaya dapat mengusir jin di sekitar lingkungan rumah kita Boleh percaya atau tidak, bahkan tanaman itu juga sangat berkhasiat dan sering digunakan oleh paranormal sebagai media penyembuhan Apa saja tanaman tersebut? Berikut ini adalah 7 tanaman yang dipercaya sebagai penangkal atau pengusir jin dan kekuatan jahat yang mengancam kita Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali ya Buat kalian semua yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini Klik juga tanda loncengnya Like dan share juga ke media sosial kalian semua ya Yang pertama, daun kelor Mungkin kalian semua sering mendengar peribahasa kalau dunia tak selebar daun kelor Namun selain populer menjadi kalimat peribahasa Bagi sebagian orang yang percaya akan hal-hal mistis daun kelor atau pohon kelor juga dipercaya Memiliki aura sebagai penangkal ilmu hitam Guna-guna, satet, teluh, dan sejenisnya Tubuhannya memiliki ketinggian hingga 11 meter dan memiliki daun kecil-kecil ini Bisa diletakkan atau ditanam di pekarangan rumah sebagai pengusir makhluk halus Yang kedua, bunga mawar Bunga lambang cinta yang batangnya penuh duri ini Dipercaya mempunyai kekuatan menyerap hawa-hawa negatif termasuk menangkal serangan santet Hawa negatif yang berhasil diserapnya akan langsung dibuang ke dalam tanaman dan kembali ke tanah Sebagian orang yang percaya menyarankan bunga mawar ini jangan ditanam di depan rumah Sebab hawa negatif yang sudah dimasukkan ke dalam tanah akan dilangkahi atau dilewati oleh penghuni rumah Karena bila hal ini terjadi konon, si penghuni rumah bisa terkena bencana Yang ketiga, pohon kaktus Tanaman yang sering tumbuh di tanah yang kering ini mempunyai kekuatan sama dengan mawar Yaitu menangkal santet dan hawa-hawa negatif lain Namun konon, kekuatan ini bisa keluar bila ia ditanam atau diletakkan di luar rumah Seperti di depan, di belakang, atau di samping rumah Sebagian orang percaya kalau pohon kaktus diletakkan di dalam rumah Bukan penangkal kekuatan jahat yang keluar Tapi justru bisa menolak datangnya rejeki Yang keempat, daun sirih Selain memiliki manfaat untuk pengobatan Daun sirih sejak dahulu kala dipercaya sebagai media pengobatan akibat gangguan makhluk halus Menurut ahli spiritual, pohon sirih bila ditanam di pekarangan rumah Juga bisa memberikan pengaruh positif dan bisa menetralisir serangan ilmu hitam Yang kelima, pohon tebu Banyak orang yang percaya pohon tebu dapat menangkal ilmu-ilmu hitam yang mengancam penghuni rumah Ada beberapa jenis dari pohon tebu ini Tapi dari sebagian orang mempercayanya kalau jenis tebu hitam yang paling berkhasiat untuk menolak ilmu hitam yang mengancam Selain itu, banyak dari orang-orang paranormal Pohon tebu digunakan sebagai media penyembuhan akibat ilmu hitam Yang keenam, bambu kuning Bambu kuning merupakan jenis tanaman bambu Tetapi yang membedakan adalah warna dan ukurannya Jika bambu biasa memiliki warna hijau dan ukuran besar hingga tingginya mencapai belasan meter Sedangkan bambu kuning memiliki warna batang yang kuning dan ukurannya tidak terlalu besar Bambu kuning ini dipercaya dapat menolak maling atau pencuri Pohon kekuatannya semakin bertambah bila ditanam berdampingan dengan tebu irang Selain itu, bambu kuning yang didalamnya tidak memiliki rongga Dipercaya dapat menolak ilmu hitam yang mengancam Yang ketujuh, tanaman bangle Di beberapa daerah di Indonesia seperti di Tanah Toraja Tanaman yang bentuknya seperti jahe yang tingginya sekitar 1,5 meter ini Juga digunakan musir roh jahat pada tubuh seseorang Konon, bau dari tanaman ini tak disukai oleh orang-orang yang memiliki ilmu jahat Cara pemakaiannya yaitu tanaman ini digunyah dan ampasnya dioleskan pada tubuh seseorang Cara lain juga bisa ditanam di pekarangan rumah atau di ruangan yang dianggap memiliki aura negatif Baik semuanya, itulah tadi ketujuh tanaman yang dianggap dapat mengusir kekuatan jahat yang ada di Indonesia Apakah kalian semua sudah membuktikan dan menanam tanaman tersebut? Jawab di kolom komentar ya